Chapter 401 Konferensi Rilis Santo Al-Qaid, Raja Peng Kecil, dan Yawsi adalah tokoh-tokoh terbaik dari generasi muda. Sekarang mereka telah membebaskan diri dari kuali api ilahi, niat membunuh mereka membumbung tinggi. Mereka telah terperangkap dalam kuali api ilahi selama beberapa bulan tanpa cahaya matahari, menderita rasa sakit dari api yang menggerogoti tulang-tulang mereka. Bagi mereka, itu adalah siksaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka semua adalah para jenius yang tak tertandingi, jadi mereka tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu. Mereka memandang rendah rekan-rekan mereka, dan kemanapun mereka pergi, mereka dikelilingi oleh orang-orang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa tertekan. Selain itu, itu adalah kultifator kecil yang kultifasinya jauh lebih rendah dari mereka. Memikirkan hal ini, mereka menjadi marah, dan niat membunuh mereka memenuhi udara. Mereka semua jenius yang luar biasa, dan pencapaian mereka di masa depan tidak dapat diukur. Raja ilahi jiang mengangguk dengan lembut. Peng kecil bersayap emas telah dengan jelas menerima transmisi suara dan peringatan dari Raja Peng tua. Tapi, dia terlahir dengan sifat liar dan sulit diatur. Dia menggenggam tombak besar desolate di tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit selatan, berteriak, Raja Dewa, saya menolak untuk menerima ini. Apa yang harus kamu terima? Raja Dewa duduk di aula dan bertanya dengan tenang. Mengapa kamu melindunginya seperti ini? Saya ingin bertarung dengannya. Jika saya menang, saya akan mengampuni nyawanya. Apa itu tidak apa-apa. Rambut emasnya menari-nari tertiup angin saat dia menurunkan tombak desolate besar dan mengarahkannya ke Yevan. Niat membunuh yang tak berujung mengalir keluar seperti ombak yang mengamuk. Sifat liar Raja Peng kecil sulit untuk dijinakkan. Banyak tokoh yang lebih tua mengangguk pada diri mereka sendiri karena berani berbicara seperti ini di depan Raja Ilahi yang tak tertandingi dengan grit desolate halber. Mereka percaya bahwa dia pasti seorang pemuda yang menjanjikan. Raja Ilahi tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, dia menunjukkan penghargaan dan berkata, kamu bisa bertarung dengannya. Selama dia masuk ke dalam empat alam rahasia ekstrim, siapapun dari generasi muda bisa melawannya sampai mati. Segera setelah Raja Ilahi mengatakan ini, ada kegemparan. Apakah tubuh suci orang-orang dahulu yang masuk ke dalam empat alam rahasia ekstrim benar-benar realistis? Namun, tidak ada yang berani membantahnya. Mata emas Raja Peng kecil penuh dengan niat membunuh saat dia menatap Yevan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raja Rok tua itu bergerak. Dia mengulurkan cakar emas dan langsung menutupi langit, meraih Raja Peng kecil. Siapa yang berani tidak menghormati Raja Ilahi yang tak tertandingi? Jika dia terlalu kurang ajar dan membuat marah Raja Dewa, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Baiklah. Saya berharap dapat melihat Anda memasuki alam rahasia empat tingkat, saudara Ye, mematahkan kutukan yang telah ada selama berabad-abad, dan membiarkan tubuh suci orang-orang dahulu bersinar sekali lagi. Ekspresinya tenang dan damai. Dikelilingi oleh 108 cincin ilahi, dia tampak seperti dewa. Orang suci Al-Qaid dengan tenang kembali ke belakang penguasa orang suci Al-Qaid. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa jumlah cincin ilahi yang dimilikinya sama dengan penguasa suci Al-Qaid, meskipun tidak seterang itu. Penampilan abadi yausi tidak ternoda, penampilannya mampu menggulingkan negara. Ada nyala cahaya seperti dewa yang berdenyut di antara alisnya, membuat tokoh-tokoh generasi yang lebih tua merasakan keterkejutan yang luar biasa, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia juga mundur ke samping, seolah-olah dia sedang berjalan di istana bulan. Pakaiannya bersih, dan dia anggun dan dunia lain. Mata Phoenix-nya menyapu Ye Fan tanpa mengatakan apa-apa. Selama Ye Fan memasuki alam rahasia empat tingkat, dia pasti harus menghadapi tiga sosok paling menakutkan dari generasi muda. Dalam waktu dekat, pasti akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Raja Ilahi Jiang membuka mulutnya dan berkata, jika kita membicarakannya secara rincin, kalian bertiga telah mendapatkan keuntungan dari kemalangan kalian. Kalian telah mendapatkan jejak pemahaman Kaisar Agung di Kuali Api Ilahi. Segera setelah ini dikatakan, semua orang terkejut. Aulah besar itu hening. Semua orang tertegun. Pemahaman Kaisar Agung tak ternilai harganya di dunia. Benarkah ini benar? Beberapa suara tokoh yang lebih tua sudah bergetar. Pemahaman Kaisar Agung adalah sesuatu yang diimpikan oleh para kultifator. Itu adalah jalan terang yang dapat menuntun ke puncak jalan ekstrim, dan itu adalah jejak spiritual tertinggi yang dapat membantu orang menjadi orang suci. Itu hanya sebuah jejak, tapi cukup bagi mereka untuk mengerti, kata Raja Ilahi Jiang. Apa asal mula Kuali Api Ilahi? Semua orang terkejut dan ingin tahu. Itu adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Agung Hang Yu di tahun-tahun awalnya. Meskipun itu bukan senjata suci jalur ekstrim, itu berisi dao Kaisar Agung, Raja Ilahi Jiang mengungkapkan kebenarannya. Semua orang tercengang. Kuali Api Ilahi sebenarnya adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Agung kuno. Senjata itu telah menemaninya saat dia tumbuh dewasa. Itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Ye Fan juga sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Kuali ini abadi. Di dalamnya terdapat dao Kaisar Agung dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bisa digunakan, itu bisa menghancurkan dunia. Menelusuri kembali ke asalnya, pendahulu Kuali Suci adalah Kuali Api Ilahi. Dendam telah terselesaikan, kata Raja Ilahi Jiang. Dia kemudian bertanya dengan santai, tidak akan ada orang lain, kan? Ini. Ye Fan ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Tidak apa-apa. Tidak peduli siapapun itu, biarkan mereka keluar dan aku akan menyelesaikannya untukmu, kata Raja Ilahi Jiang. Ye Fan sangat yakin bahwa tidak ada dinding di dunia ini yang tidak memiliki telinga, terutama para Raja Ilahi. Mereka semua memiliki seni rahasia yang menantang surga yang bisa menggunakan metode khusus untuk menyelidiki kebenaran. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan bebannya. Dia akan membiarkan Raja Ilahi Jiang membantunya sepenuhnya sehingga tidak akan menyebabkan bencana di masa depan. Swash. Cahaya berkelebat. Sebuah pagoda emas kuno muncul, melayang di udara dengan cahaya yang cemerlang. Dari kejauhan, Su Tian Siong, bandit terbesar ketiga di wilayah utara, bingung. Dia tidak menyangka cucunya akan terlibat dalam masalah ini. Dia telah memalsukan pagoda ini sendiri. Dia tidak akan pernah salah. Tu Fei telah menaklukkan Su Yuan, dan Ye Fan telah memberikan pagoda kuno kepada Raja Hitam. Namun, dia merasa itu tidak pantas. Dia takut Tu Fei akan terpengaruh, jadi dia mengambilnya kembali. Su Tian Siong melangkah maju. Bahkan para dewa pun takut padanya. Peringkatnya lebih tinggi dari Raja Naga Banjir Biru. Kompetensinya tak terukur. Swash. Cahaya berkedip, dan Su Yuan dilepaskan. Begitu dia melihat Su Tian Siong, dia berteriak keras, lalu menunjuk ke arah Ye Fan, yang berada di kejauhan. Pak. Su Tian Siong menamparnya. Karena dia baru saja mencari laut kesadaran cucunya, dia mengerti segalanya. Su Yuan telah memintanya. Kakek. Su Yuan berteriak. Tidak jauh darinya, Su Heng, ahli teratas dari 13 keturunan bandit besar, maju dan menarik adik laki-lakinya, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Raja Jiang yang suci tidak mengatakan apa-apa. Dia memahami cara-cara dunia dan tidak perlu menyelesaikan apapun untuk mengetahui bahwa keluarga Su berada dalam kesalahan. Dia bertanya pada Ye Fan, apakah kamu menyegel orang lain? Ye Fan sedikit malu. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Raja Jiang juga terkejut. Tidak masalah. Biarkan mereka keluar. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, dia terus terang. Dia melepaskan Li Rui, calon orang suci pengocok cahaya, dan dengan cepat mundur. Ye Fan. Li Rui berteriak. Dia tidak mengerti situasinya dan hendak maju dan mempertaruhkan nyawanya. Guru suci pengocok cahaya mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan, merayuhnya, dan menyegelnya. Semua orang tercengang. Ye Fan tidak hanya menekan guru suci pengocok cahaya dan putri suci pengocok cahaya, tapi dia bahkan telah menangkap calon suci pengocok cahaya. Ini terlalu kejam. Ekspresi orang-orang dari tanah suci pengocok cahaya tidak terlalu bagus. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ye Fan pada dasarnya telah menjadi musuh publik dari generasi muda tanah suci yang mengguncang cahaya. Jangan bilang masih ada lagi. Raja Ilahi Jiang hanya bertanya dengan santai. Dia tidak berpikir ada lebih banyak lagi. Ye Fan mengangguk dengan canggung. Bahkan dia merasa sedikit malu. Yang lain tiba-tiba memiliki keinginan untuk memuntahkan makanan mereka. Benar-benar ada lebih banyak. Berapa banyak orang yang disegel anak ini. Mulut banyak orang bergerak-gerak. Raja Ilahi Jiang hampir tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa membantu tetapi meliriknya. Dia benar-benar terkejut. Di kejauhan, An Miao Yi menutupi mulutnya dan terkikik. Matanya bergerak. Dia sangat menawan dan menawan. Senyumannya bisa menggulingkan sebuah negara. Mata besar biarawati kecil berpakaian putih itu berkedip saat dia menatap Ye Fan dengan aneh. Makhluk emas kecil di bahunya sangat mirip manusia. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok Ye Fan. Kakak Gu, dia. Pangeran kerajaan sia menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yao Yue Kong tersenyum dan berkata, saatnya memanggilnya adik Ye. Kali ini, Ye Fan melepaskan lebih dari sepuluh gadis. Semuanya dikelilingi oleh kabut ungu dan memancarkan cahaya ungu. Mereka jelas berasal dari Tanah Suci, Kerajaan Ungu. Akhirnya selesai. Raja Ilahi Jiang bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya kurang lebih tidak berdaya. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Fan telah menekan begitu banyak orang. Maafkan saya, Raja Ilahi. Masih ada lagi. Ye Fan menatap Raja Ilahi dengan rasa bersalah. Masih ada lagi. Raja Ilahi Jiang sangat marah sampai-sampai dia hampir tertawa. Yang lain tidak bisa menahannya lagi. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Para orang suci dan orang suci semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Bintang ini terlalu kejam. Berapa banyak orang yang telah dia segel. Orang ini terlalu jahat. Dia menekan begitu banyak orang bersamanya. Ji Hao Iwe tidak bisa berkata-kata. Dia memelototi saudara perempuannya. Kali ini, Ye Fan mengeluarkan labu emas ungu. Saat dia membuka mulut labu, Jiang Yi Chen terjatuh, terlihat sangat malu. Bahkan keturunan Raja Ilahi pun ditekan. Keluarga Jiang tidak bisa berkata-kata. Banyak pembudidaya ingin tertawa, tetapi mereka menahan dorongan itu. Jiang Yi Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia keluar, dia melihat banyak tetua dan akan bertengkar dengan Ye Fan. Jiang Yi Fei bergegas maju dan menariknya keluar dari kerumunan. Dia takut Raja Ilahi akan membunuh keturunan seperti itu karena marah. Raja Ilahi Jiang menatap Ye Fan. Dia benar-benar marah karena dia menyadari bahwa Ye Fan ingin mengatakan sesuatu. Dia berkata, apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa masih ada lagi? Ini pasti yang terakhir. Ye Fan hampir berkeringat. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak nyaman menekan begitu banyak orang. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa menahan tawa dan menatapnya. Para orang suci dan orang suci saling memandang. Mereka merasa bahwa bajingan ini terlahir untuk bertentangan dengan tanah suci. Jika bukan para orang suci, maka itu adalah para orang suci. Mereka tidak tahu giliran siapa kali ini. Ye Fan mengeluarkan gulungan yang tersegel di dalam cakram berlian dan mengirimkannya ke dalam kehampaan. Di dalamnya, ada seorang gadis muda bergaun ungu. Dia sangat halus dan kabur, seolah-olah dia akan naik ke keabadian. Begitu diagram gunung dan sungai muncul, banyak orang berseru. Para orang suci dan orang suci semua terkejut. Ini adalah benda suci yang ditinggalkan oleh penguasa ilahi dari pemerintahan ungu sebelumnya. Kekuatannya tak tertandingi. Dia benar-benar memaksa Dewi Ziksia masuk ke dalam diagram gunung dan sungai. Pendeta pemerintah ungu berasal dari tahap Conate Dao. Dia berdiri di puncak generasi muda. Bahkan dia telah disegel. Setelah tahap Conate Dao menjadi dewa dan menggabungkan tubuh dengan Dao, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda hanya bisa ditekan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin tak terkalahkan jadinya. Swash! The Purple Mansion Scientist terbang keluar. Wajahnya yang sangat cantik berkelebat dan menghilang. Dia sekali lagi diselimuti oleh kabut ungu. Dia seperti peri, dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan pesona Dao. Sayang sekali. Dia keluar sebelum tahap Conate Dao lahir. Li Hei Sui bergumam di sudut. Banyak orang yang membatu. Dia akan melahirkan tahap Conate Dao. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Li Hei Sui, Bajingan, Apa kau mencoba membuatku terbunuh? Ye Fan mengutuk dalam hatinya dan buru-buru menjelaskan, Belum. Tidak, Tidak ada hal seperti itu. Salah, Saya tidak punya niat seperti itu. Semakin dia mencoba menjelaskan, semakin buruk jadinya. Di sampingnya, wajah pemimpin suci rumah ungu menjadi gelap. Tahap Conate Dao adalah keajaiban masa depan dari Padang Gurun Timur. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Di belakangnya, Wajah pendeta rumah ungu menjadi gelap. Dia telah ditekan oleh Saintes sejak dia masih muda, Dan tingkat kultifasinya bukan tandingannya. Sekarang setelah dia mendengar berita ini, Dia secara alami dipenuhi dengan kemarahan. Purple Mansion Saintes memiliki temperamen yang tenang dan tenang. Namun, Dia sedikit marah sekarang. Dia berkata, Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Di aula besar, Orang-orang yang hadir saling memandang, Dan banyak orang tersenyum. Sebenarnya, Kita bisa mempertimbangkan aliansi pernikahan seperti itu. Mungkin itu benar-benar bisa melahirkan konstitusi terkuat, Kata Raja Ilahi Jiang tiba-tiba. Ini. Semua pemimpin suci terkejut. Jika saya tidak salah, Tirkuusi mungkin adalah tahap Conate Dao, Kata Raja Ilahi Jiang. Semua orang terkejut. Siapa di dunia ini yang mengenal Tirkuusi lebih baik daripada Raja Ilahi? Dia telah terperangkap di Gunung Ungu selama 4.000 tahun. Dia pasti telah mempelajari banyak rahasia. Bahkan mungkin saja dia telah mendapatkan jejak Dan warisan Tirkuusi. Semua orang ingin tahu rahasia Gunung Ungu. Di dunia ini, Hanya dia yang paling mengetahuinya. Namun, Tidak ada yang berani memaksanya. 13 pemimpin suci, 3 monster tua, Dan Raja Kegelapan adalah contohnya. Raja Ilahi Jiang menatap Yevan dan berkata, Apakah Anda ingin berjalan di jalur Tirkuusi? Kalahkan semua raja, Tekan semua konstitusi, Bertarung sampai ke tingkat sage, Dan berjuang sampai ke tingkat tir. Semua orang terkejut. Apakah Tirkuusi bertarung sampai ke level Tirk seperti ini? Raja Ilahi menyebutkan rahasia Tirk lagi. Pada kenyataannya, Yevan juga menebak-nebak berapa lama Raja Ilahi bisa hidup. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Raja Ilahi berjubah putih telah melawan semua ahli yang tak tertandingi dalam satu malam. Itu terlalu luar biasa. Itu memberi orang perasaan bahwa matahari terbenam sangat indah, Tetapi Tirai akan segera jatuh. Setelah era primordial, Dunia telah berubah. Fisik suci telah jatuh, Dan tidak lagi memiliki kejayaannya yang dulu. Raja Ilahi Jiang menatap Yevan dan berkata, Aku akan memberimu jutaan kilogram sumber untuk membantumu menerobos ke alam rahasia empat ekstrim. Apakah Anda dapat mematahkan belenggu dan seberapa jauh Anda dapat melangkah akan tergantung pada diri Anda sendiri? Kerumunan itu gempar setelah mendengar ini. Mereka sangat terkejut. Raja Ilahi akan melakukan sesuatu. Apakah dia mencoba membuat keajaiban? Beberapa orang bahkan menebak bahwa dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Dia akan membuat serangkaian gerakan besar segera. N. Chapter 402 Dunia Agung Semua Raja Raja Ilahi yang tak tertandingi akan menghabiskan jutaan kilogram kekuatan sumber untuk membantu Yevan memasuki alam rahasia empat ekstrim. Itu adalah angka astronomi yang mengejutkan semua orang. Selama ratusan ribu tahun, fisik suci telah memudar menjadi tidak jelas. Tidak ada yang mampu mengembangkannya hingga mencapai pencapaian agung dan telah kehilangan aura tak terkalahkan bertahun-tahun yang lalu. Apakah Raja Ilahi akan mengubah semua ini? Itu bagus. Li Heis Hui berdiri di sudut dan mengepalkan tinjunya. Dengan dukungan Jiang Taeksu, siapa yang bisa menghentikannya? Ini adalah berita yang sangat mengejutkan sehingga banyak orang mulai mendiskusikannya. Mungkin fisik suci yang telah lama hilang akan muncul lagi. Orang-orang secara bertahap telah melupakannya sejak zaman kuno. Jika sosok tertinggi yang memandang rendah dunia muncul kembali, gelombang seperti apa yang akan ditimbulkannya? Saya ingin menyelesaikan keluhan Anda. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Raja Ilahi berbaju putih melirik ke arah para orang suci. Siapa yang berani melawan dia? Raja Ilahi telah mengatakan bahwa membunuh Ye Fan sama saja dengan membunuhnya. Tidak ada yang ingin mati. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu kapan harus mundur dan melawannya? Saudara Ye mungkin benar-benar menjadi fisik suci pertama yang memasuki alam rahasia empat alam ekstrim sejak zaman purba, gumam pangeran sia dalam hati dari kejauhan. Yao Yuekong juga menganggup dan berkata, kehidupan saudara Ye sebagai buronan akhirnya berakhir. Jika dia memasuki alam rahasia empat ekstrim, saya sangat menantikan untuk melihat kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki. Aku khawatir akan sangat sulit untuk masuk ke alam rahasia empat alam ekstrim. Raja Ilahi telah mengatakan bahwa dunia telah berubah dan tidak lagi cocok untuk fisik suci orang-orang dahulu. Beberapa orang tidak setuju dan memiliki pandangan yang berlawanan. Bahkan jika dia bisa menerobos, dia akan memiliki banyak musuh. Fisik iblis surgawi, janin taoisme bawaan, fisik ilahi. Dengan begitu banyak fisik tipe raja yang hidup berdampingan, siapa yang bisa mengatakan mana yang lebih kuat. Sangat mungkin bahwa era yang sangat makmur akan datang. Semua orang memiliki perasaan seperti itu. An Miao Yi terkekeh. Dia begitu menawan sehingga senyumnya bisa membuat semua wanita di dunia menjadi pucat jika dibandingkan. Para orang suci dan orang suci juga terkejut. Jika semua jenis fisik tipe raja muncul, mereka akan berada di bawah tekanan tanpa akhir, dan tidak akan ada kekurangan pertempuran. Banyak orang melirik Raja Pengkecil, orang suci Al-Kait, fisik Raja Ilahi Klan Ji, Tuan Muda Iblis Langit, Jim Cik Siau dari Klan Emas, janin tau bawaan, dan yang lainnya. Karena tidak ada yang keberatan, biarkan segala sesuatu di masa lalu pergi bersama angin. Dewa tertinggi melirik semua orang. Aku akan pergi mengumpulkan 5 juta kilogram batu sumber, kata penguasa suci Klan Jiang. Meskipun dia sangat tidak mau di dalam hatinya, karena Raja Ilahi telah berbicara, dia hanya bisa melakukannya. Raja Ilahi menganggup dan berkata, kirimkan ke kolam evolusi naga. Itu adalah kolam suci tempat ikan keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu, ikan melompat menjadi naga. Yevan sudah mengembalikan tungku Ilahi Apili. Dengan sendirinya, itu bernilai sebesar ini. Raja Ilahi mengetahui hal ini, karena ada pola dao yang diukir oleh Kaisar Agung Alam Semesta Abadi di dalamnya, dan beberapa wawasan kultifasinya. Raja Surgawi Heng Yu telah menggunakan senjata ini sejak dia masih muda, sampai dia menjadi Raja Surgawi. Senjata itu telah menemaninya selama sebagian besar hidupnya, dan tungku ini telah menjadi saksi kemuliaannya, menemaninya selangkah demi selangkah menuju puncak. Jika dia menggunakan hatinya untuk memahaminya, dia mungkin bisa mendapatkan manfaat darinya seumur hidup. Semua Dewa Suci terkejut. Raja Ilahi yang tak tertandingi sangat tegas dan tidak ingin menunda sama sekali. Ini membuat mereka sangat gelisah. Mungkinkah tubuh suci orang-orang dahulu benar-benar membuat terobosan? Jika berhasil, tidak ada keraguan bahwa Yevan akan terikat pada dua kereta kuno klan Jiang yang tak terkalahkan, dan tempat suci tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Yang lain saling memandang dengan ketakutan. Mungkin Raja Ilahi benar-benar tidak punya banyak waktu tersisa, dan dia mungkin membuat serangkaian langkah besar. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya pada saat yang kritis seperti itu. Semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Raja Ilahi menyuruh para tamu pergi. Di aula besar, murid-murid muda klan Jiang menatap Yevan dengan mata aneh. Raja Ilahi telah hidup kembali dan menyukainya, yang membuat mereka sangat iri. Setelah orang-orang yang tidak terkait pergi, klan Jiang ingin bertanya tentang rahasia kaisar Gunung Ungu. Sayangnya, Raja Ilahi tidak menyebutkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan tidak ada yang berani bertanya. Kamu cukup perhatian, kata Raja Ilahi kepada Yevan. Kata-katanya mengandung banyak arti. Yevan mempelajari sembilan rahasia Gunung Ungu, lalu pergi ke klan Jiang untuk mengantarkan surat itu, dan menyelamatkannya dengan obat ilahi naga sejati. Semuanya untuk membalas kebaikan Raja Ilahi. Tak satu pun dari mereka menyebutkan sembilan rahasia karena itu adalah masalah yang sangat penting. Ada banyak hal yang tidak perlu dikatakan, dan tidak perlu ditunjukkan. Banyak pembudidaya dari klan Jiang tidak mengetahuinya. Raja Ilahi melihat bahwa Yevan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, jadi dia bertanya, apakah ada sesuatu yang sulit? Aku ingin tahu apakah Raja Ilahi dapat menyelamatkan fisik Yin ekstrim. Yevan memikirkan ting-ting kecil dan sangat khawatir dia akan mati sebelum waktunya. Sekarang, meskipun dia masih memiliki benih kilin, itu bukanlah obat dewa yang matang, jadi itu tidak bisa menyelesaikan krisis. Fisik Yin yang ekstrim Raja Ilahi terkejut. Dua berkas cahaya ilahi melesat keluar dari matanya saat dia bertanya, siapa dia, dan di mana dia? Dia adalah keturunanmu, Raja Ilahi. Yevan berkata dengan rincin. Anggota klan Jiang mengungkapkan ekspresi aneh setelah mendengar ini. Beberapa generasi yang lebih tua angkat bicara dan menjelaskan latar belakang ting-ting kecil secara rincin. Keturunan saya sebenarnya memiliki fisik seperti itu. Raja Ilahi mengangguk. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, mendarat di jubah putih bersihnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Leluhur Raja Ilahi. Semua orang berseru, dan ekspresi mereka berubah. Meskipun Raja Ilahi telah dihidupkan kembali, mereka selalu khawatir. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan keadaan Raja Ilahi. Semua orang takut dia seperti cahaya matahari terbenam di langit, menyilaukan sejenak sebelum kembali ke kegelapan abadi. Aku baik-baik saja. Raja Ilahi menyeka darah dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Dua berkas cahaya Ilahi yang cemerlang melesat dari matanya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kekosongan, menarik keluar tujuh atau delapan sosok. Dengan mengangkat tangannya, mereka semua berubah menjadi abu. Siapa yang berani memata-matai Raja Ilahi kita? Semua orang bergegas keluar dari aula. Tidak ada orang lain. Raja Ilahi melambaikan tangannya. Raja Ilahi, Anda. Anggota kelanji yang sangat gugup. Selama Raja Ilahi yang tak tertandingi masih hidup, dia akan mengintimidasi seluruh wilayah Tandus Timur. Jika dia meninggal, itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Raja Ilahi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan keluar dari aula dan melihat ke Cakrawala di kejauhan. Dia berkata, saya harus pergi selama beberapa hari untuk mengunjungi beberapa tempat lama. Mendengar hal ini, semua orang menjadi semakin khawatir. Apakah dia akan mengunjungi tempat-tempat lama untuk memenuhi keinginan terakhirnya? Banyak orang memiliki firasat buruk. Raja Ilahi menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Sosoknya dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Banyak orang ingin mengejarnya, tetapi mereka menemukan bahwa dia menghilang di setiap langkahnya. Dia muncul di langit dalam sekejap, dan mereka tidak bisa mengejarnya sama sekali. Banyak orang melihat Raja Ilahi meninggalkan kota dewa dengan awan perirosi di tangannya. Sosoknya sangat kesepian saat dia menghilang ke dalam lautan awan yang tak terbatas. Setelah Raja Ilahi pergi, bandit ke-9 Jiang Yi menanyakan segala sesuatu tentang Little Ting-Ting. Dia adalah keturunan dari kakak laki-lakiku Jiang Zhe. Dia sangat bersemangat. Dia kemudian meraih beberapa murid klan Jiang dan langsung mencari di lautan kesadaran mereka, mempelajari segalanya. Dia langsung marah. Janda dan kakek itu adalah dua garis keturunan dari kakak laki-lakiku. Beraninya kamu memperlakukan mereka seperti ini. Jiang Yi tidak dapat menahan amarahnya. Dia datang ke sisi penguasa suci klan Jiang dan menunjuk hidung mereka dan mengutuk. Ludahnya bahkan memercik ke wajah mereka. Ingting seratus kali lebih berharga daripada keturunanmu. Jika terjadi sesuatu, saya akan membunuh setiap keturunan yang keluar. Jika ada dua yang keluar, aku akan membunuh mereka berdua. Dia benar-benar marah. Juga, Jiang Haisheng adalah putra tunggal kakak laki-laki saya Jiang Zhe. Saya pamannya. Segera undang dia kembali ke klan Jiang. Bahkan jika dia bukan seorang kultifator, Anda harus memberi saya obat spiritual untuk membesarkannya. Jika dia tidak hidup sampai seribu tahun, aku akan membunuh semua anakmu. Jiang Haisheng yang dibicarakan Jiang Yi secara alami adalah paman Jiang. Dia telah mencari mereka selama bertahun-tahun tapi tidak pernah menemukan mereka. Wajah banyak orang di klan Jiang berubah menjadi hijau. Membiarkan manusia hidup sampai seribu tahun. Apakah dia mencoba menentang langit? Berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Segera, aku akan menemui mereka. Jika mereka tidak bahagia hidup, aku akan membawa mereka pergi dan membunuh keturunanmu yang tidak berbakti. Bandit ke sembilan adalah orang yang menepati janjinya. Jika tidak, dia tidak akan langsung memberontak melawan klan Jiang. Pada saat ini, dia memegang toples iblis pemakan langit kuno dan mengutuk para tetua klan Jiang. Kamu bisa yakin denganku di sini. Jiang Yun muncul dan menghentikan Jiang Yi. Wajah Jiang Yi Chen pucat, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu temperamen leluhur ini dengan sangat baik. Ada terlalu banyak legenda tentang bandit ke sembilan. Jika dia berani menentangnya, dia pasti akan kehilangan nyawanya, bahkan jika kakeknya adalah sosok yang perkasa. Semua orang yang hadir tahu bahwa Ting Ting kecil pasti akan menjadi salah satu putri paling berharga dari klan Jiang. Belum lagi sikap Raja Ilahi, bahkan leluhurnya ini tidak bisa diprovokasi. Ye Fan pergi. Malam itu, banyak orang mengundangnya untuk merayakannya. Dengan bantuan Raja Ilahi, tidak ada yang berani memiliki ide tentang dia, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Pang Bo hanya diam-diam mengirimkan suaranya kepadanya sekali dan tidak muncul. Bagaimanapun, memiliki lebih banyak kartu truf berarti sedikit lebih aman. Dua hari kemudian, Tufei dan anjing hitam besar menyeberangi kehampaan dan memasuki kota suci. Ye Fan secara pribadi pergi untuk menyambut mereka. Anjing hitam besar itu secara alami tidak mudah untuk dihadapi. Setelah memasuki kota, dia menyapa semua orang, terutama ketika dia melihat para murid di tanah suci. Dia sangat antusias. Guk, lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Siapa yang butuh kamu merindukanku? Tidak ada satupun dari para murid di tanah suci yang memiliki ekspresi yang baik. Anjing jahat ini telah meninggalkan bayangan pada banyak dari mereka. Guk, aku mengenalmu. Kita pernah menjalin hubungan asmara. Siapa yang melakukan itu denganmu? Beberapa murid perempuan sangat marah. Guk, apa kau sudah lupa? Pada malam bersalju dengan angin dingin itulah kita bertarung di dataran es. Dasar anjing jahat, hubungan romantis macam apa itu? Dalam perjalanan menuju kota, anjing hitam besar itu terus menyapa orang-orang dengan hangat seolah-olah tidak ada orang yang tidak dikenalnya. Guk, kita juga saling mengenal. Saya tidak bisa melupakan malam itu. Anjing sialan, kita menghabiskan malam bersama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sekelompok orang lain sangat marah sampai gemetar. Segera, anjing hitam besar itu melihat target baru. Dia berteriak, Guk, kalian, jangan lari. Saya ingat bahwa kalian adalah hewan peliharaan manusia. Bunuh anjing jahat ini. Banyak orang mengelilinginya. Guk, apa yang ingin kamu lakukan? Aku kehilangan hewan peliharaan manusiaku, dan aku ingin menemukan mereka. Apa kau akan menghentikanku? Sial, jaga sikapmu. Bahkan Tufay tidak tahan. Mereka belum lama memasuki kota, dan mereka akan menjadi musuh publik. Jaga sikapmu. Yevan ingin menendangnya. Baiklah. Anjing hitam besar itu akhirnya berperilaku sedikit dan berhenti menyapa orang. Sebaliknya, dia menatap Li Hei Sui, yang berada di samping Yevan, dan berkata, Kamu sangat jahat. F asteris ceka. Anjing ini sangat menyebalkan. Bagaimana aku jahat? Li Hei Sui ingin memukulinya. Selama dua hari terakhir, para pembudidaya di kota suci telah membicarakannya. Tubuh suci orang-orang dahulu akan memasuki alam rahasia empat ekstrim, yang menarik perhatian banyak orang. Semua orang menunggu dengan tenang untuk kedatangan saat itu. Hal ini memiliki dampak yang besar karena terkait dengan kutukan dari tubuh suci orang-orang dahulu. Jika berhasil, hal itu akan menyebabkan gelombang besar di masa depan. Mungkin, itu juga berarti bahwa dunia akan berubah lagi. Di dunia saat ini, generasi muda telah menghasilkan tubuh ilahi, dan janin taoisme bawaan juga telah lahir. Ada juga rumor tentang tubuh iblis surgawi. Mungkinkah semua jenis tubuh raja kuno akan dilahirkan? Jika itu masalahnya, bintang-bintang akan bersinar terang. Era kebangkitan para raja akan datang lagi. Jika tubuh suci yang telah ditinggalkan selama ratusan ribu tahun dapat dibudidayakan ke alam kesuksesan besar, apa yang akan terjadi? Ketika semua orang memikirkan situasi ini, mereka tidak bisa tidak merasa gembira. Di bawah langit berbintang yang tak terbatas dan cemerlang, semua raja akan muncul bersama. Apakah era persaingan yang luar biasa akan segera tiba? Tanpa ragu, jika itu menjadi kenyataan, itu akan menjadi zaman keemasan para jenius dan jenius yang bertarung bersama. Sebuah legenda yang luar biasa akan ditulis. Siapa yang akan mengalahkan semua raja dan bertarung menuju tingkat kaisar agung? Tidak ada yang bisa mengambil kesimpulan. Di era kebangkitan para raja yang luar biasa, semuanya mungkin terjadi. Semua raja akan bangkit bersama, dan semua sekte akan bersaing. Zaman keemasan mungkin benar-benar akan datang. Ini juga berarti bahwa akan ada pertempuran tanpa akhir dan kekacauan yang hebat. N. Chapter 403 Menarik Perhatian Dunia Setelah Yevan datang ke dunia ini, dia telah mengembara dan melarikan diri untuk hidupnya, berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang, dia akhirnya bisa menghadapi Tanah Suci dengan damai. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menerima undangan dari banyak kekuatan besar. Dia menghadiri banyak jamuan makan dan bergaul dengan banyak orang siulian. Dengan dukungan Raja Ilahi, situasinya benar-benar berbeda. Apa sifat manusia yang berubah-ubah? Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa memahaminya. Itu adalah orang yang sama, tetapi karena dukungan Raja Ilahi, dia menjadi sangat berbeda. Goh, Awuwo. Anjing hitam besar itu mati mabuk. Di bawah sinar bulan, dia berteriak seperti anjing dan melolong seperti serigala, mengejutkan burung-burung air yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah danau kecil yang tenang. Bau air dan rumput bercampur dengan bau tanah. Tidak ada pepohonan yang indah atau pavilion di sampingnya. Hanya ada alam primitif. Tanaman air, burung-burung liar, dan ikan-ikan di kolam. Tempat itu memiliki cita rasa desa pegunungan. Di kota dewa, itu jelas merupakan tempat yang berbeda. Meskipun tidak elegan, beberapa pembudidaya menyukainya. Minum dan bernyanyi, hidup ini singkat. Ye Fan bernyanyi. Bagaimana kalau mabuk? Li Hei Sui bergoyang dan mengangkat cangkirnya untuk melihat bulan. Dia hampir jatuh ke danau. Kamu sangat gelap. Mata anjing hitam besar itu kabur, dan dia memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Sialan, anjing bodoh. Sudah berapa kali kau mengatakan itu? Kamu minta dipukuli. Li Hei Sui sangat marah. Semua orang di sekitar mereka tertawa. Suasananya menyenangkan dan hangat. Orang-orang bertukar cangkir dan minum dengan riang. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak acara sosial seperti itu. Banyak pasukan besar mengulurkan dahan zaitun, dan kebanyakan dari mereka meminta generasi muda untuk maju dan mengikatnya. Hari ini, Putra Suci Yan Agung, Siang Yi Fei, dan para murid sekte yang kedua setelah Tanah Suci mengundangnya. Ye Fan tidak akan menolak. Dia membawa Li Hei Sui dan Tu Fei. Pertemuan di tepi danau berakhir larut malam. Putra Suci Yan Agung dan yang lainnya pergi. Kota Dewa masih terang-benderang setelah tengah malam. Ini adalah kota kuno yang tidak pernah sepi. Cahaya bulan memercik seperti asap tipis. Kuharap kau bisa mematahkan kutukan itu. Jika tidak, bahkan jika aku menangkapmu, aku tidak bisa memurnikan obat. Pada saat ini, seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun berjalan mendekat. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Itu adalah jenius muda Xia Jiu Yu. Dia menatap Ye Fan dan berkata, aku akan menunggumu di empat titik ekstrim. Dewa telah mengatakan bahwa pada saat itu, semua generasi muda dapat melawanmu sampai mati. Jika mereka membunuhmu setelah itu, bahkan God King tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu anak nakal atau gadis kecil? Kaisar Hitam mabuk dan berbicara tanpa menahan diri. Xia Jiu Yu berpangku tangan dengan dingin. Dia mengulurkan tangan seputih salju dan meraih ke arah anjing hitam besar itu, berniat untuk menangkapnya. Guk. Bulu hitam mengkilap anjing hitam besar itu berdiri tegak. Anjing itu bisa merasakan bahaya, dan membuka mulutnya untuk menyerang. Bas. Kekosongan itu bergetar, dan sebuah tablet kuno yang misterius muncul. Itu menempel di ujung jari Xia Jiu Yu dan menekan Kaisar Hitam. Dentang. Kaisar Hitam membuka mulutnya dan meludahkan lonceng besar, memblokir tablet kuno dengan pola dao. Sebuah suara panjang dan berlarut-larut terdengar yang menjangkau beberapa lusin kilometer, mengejutkan banyak pembudidaya. Harus dikatakan bahwa Xia Jiu Yu memang anak ajaib yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah menjadi sosok terkemuka dari generasi muda. Kekuatannya begitu kuat sehingga mengejutkan. Bahkan Kaisar Hitam pun terlempar. Namun, ia tidak terluka. Otot dan tulangnya seperti tembaga dan besi, dan dia merangkak kembali ke kakinya dengan berguling. Kemabukannya sangat sadar. Gu, monster kecil yang hebat. Bahkan di era zaman kuno yang sunyi, tidak banyak orang seperti dia. Ye Fan melangkah maju, menatap Xia Jiu Yu dengan tenang, dan berkata, kamu ingin bertarung denganku. Baiklah, tunggu beberapa hari. Jika saya memasuki empat ekstrim, pertempuran pertama akan melawan Anda. Aku hanya takut kamu akan mengecewakanku. Xia Jiu Yu sama seperti sebelumnya. Dia masih muda dan sukses, dan kesombongannya melambung tinggi. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Fan. Ada banyak istana di kedua sisi jalan, dan banyak pembudidaya muncul. Mereka berdiri di bawah sinar bulan dan menyaksikan. Mereka tidak menyangka bahwa di saat sensitif seperti ini, masih ada orang yang berani mencari masalah dengan Ye Fan. Apakah kamu anak laki-laki atau perempuan? Kaisar Hitam bertahan, dan terus mengajukan pertanyaan ini. Nafasnya berbau alkohol. Dasar anjing jahat, aku akan mengupas kulitmu. Xia Jiu Yu sangat marah. Tuan muda, harap tenang. Jangan menyerang. Dua orang tua berpakaian abu-abu muncul tanpa suara, dan menghentikan kejeniusan satu generasi. Mereka takut hal ini akan membuat Raja Ilahi marah. Yao Guang Seinsan, Sayap Emas Little Rock King, Divine Body, Embryo Daobawaan, Xia Jiu Yu. Siapa di antara mereka yang bukan bakat luar biasa? Mereka pasti adalah Raja Masa Depan Wilayah Tandus Timur. Cepat pulih dan bangun kekuatanmu. Setelah Anda memasuki empat ekstrim, Anda mungkin harus bertarung terus-menerus. Siapa yang tahu orang kejam seperti apa yang akan muncul? Li Hei Sui juga mengangguk. Hanya ini yang akan memberiku rasa pencapaian. Saya akan menekan semua pria dan menangkap para wanita untuk menjadi istri saya. Anjing hitam besar itu benar-benar mabuk, dan dia mengeluarkan air liur sambil mengoceh tidak jelas. Keesokan harinya, sebuah berita sensasional datang. Pemimpin ilahi dari keluarga Ji yang telah membawa 10 juta kilogram sumber ke kota ilahi dan menumpuk harta ilahi yang mengejutkan ini ke dalam kolam transformasi naga. Bahkan pada siang hari, cahaya keberuntungan bisa terlihat membumbung tinggi ke langit. Cahaya ilahi menutupi matahari, dan itu sangat menyilaukan. Kis spiritual yang pekat mengalir, hampir berubah menjadi cairan, dan menyelimuti seluruh kota ilahi. Semua orang terkejut. Ini adalah 10 juta kilogram sumber. Jika itu benar-benar dibawa ke sini, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Semua orang mendiskusikannya. Saat ini, hanya ada satu topik di kota ilahi, dan itu adalah apakah tubuh suci orang-orang dahulu dapat mematahkan kutukan dan memasuki empat alam rahasia. Semua orang mendiskusikannya. Sekarang, yang tersisa hanyalah kembalinya Raja Ilahi. Kemudian, Yevan bisa memasuki kolam transformasi naga dan menantang rintangan pertama dalam karir kultifasinya. Dalam beberapa hari berikutnya, banyak sekte di seluruh wilayah Tandus Timur yang memperhatikan dengan seksama. Bahkan para pemimpin ilahi tidak terkecuali, karena masalah ini sangat penting. Jika Yevan berhasil menerobos, itu berarti tubuh suci pencapaian besar dari orang-orang dahulu kemungkinan besar akan muncul kembali di dunia di masa depan, mematahkan semua pola yang ada. Ini karena tubuh suci pencapaian Agung dari zaman dahulu hampir setara dengan Kaisar Agung. Konsep macam apa itu? Di era tanpa Kaisar Agung, seorang calon Kaisar Agung mungkin akan muncul dan mengejutkan semua orang. Dampaknya tidak akan terukur. Saat ini, Yevan pasti menarik perhatian semua pembudidaya di wilayah Tandus Timur. Semua orang memperhatikan dengan seksama dan menunggu hasilnya. Mereka diam-diam menunggu kembalinya Raja Ilahi untuk memimpin semuanya. Ye kecil, apakah kamu merasa tertekan? Kamu menarik perhatian dunia. Tuh Fei berseru. Bagaimana saya tidak merasa tertekan? Jika dunia berubah, bahkan 10 juta kilogram sumber tidak akan cukup untuk saya sia-siakan. Yevan merenung dengan serius. Dalam beberapa hari berikutnya, banyak orang dari negara pusat datang dan memasuki Kota Suci. Tubuh Suci pencapaian besar tidak terkalahkan dan hampir bisa menantang Kaisar Agung. Kali ini, terobosannya menarik perhatian dunia. Sekarang, mata semua orang tertuju pada Kota Ilahi di wilayah Tandus Timur. Yevan mulai memikirkan semua kemungkinan dan bersiap untuk menyambut badai besar. Pada hari-hari berikutnya, suasana di Kota Suci menjadi semakin tegang. Para pembudidaya yang kuat muncul dan berkumpul dari segala arah, tidak hanya wilayah Tandus Timur. Selama waktu ini, Raja Peng kecil, Orang Suci Al-Kaid, Tubuh Ilahi Klanji, Yausi, Pendeta Rumah Ungu, dan Siajewu tidak pergi. Tujuan mereka sudah jelas. Sebelum Yevan menerobos, aura pertempuran besar telah menyebar. Semua orang sudah bisa melihat bagian dari masa depan. Pasti akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi antara para raja. Dalam beberapa hari berikutnya, ada kekuatan yang lebih kuat yang mencoba mengikat Yevan. Beberapa orang Suci dan orang Suci datang secara pribadi untuk melepaskan ketidakbahagiaan masa lalu mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengannya. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika Yevan benar-benar berhasil menerobos, dapat diramalkan bahwa era kejayaan fisik Suci akan datang. Pada siang hari, Yevan, Li Hei Sui, dan yang lainnya diundang ke ruang makan fantasi dan secara tak terduga melihat wajah yang tidak asing lagi. Rambut emas Raja Peng kecil berkibar tertiup angin. Dia pemberontak dan memiliki sifat liar bawaan. Murid emasnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh dipenuhi dengan rasa tertekan. Dia menatap Yevan dan berkata dengan dingin, Jika kamu memasuki empat ekstrim, aku akan mengambil nyawamu. Berdoalah agar pada hari itu, darahmu akan mengalir sepenuhnya. Senyuman tergantung di wajah Yevan, tapi kata-katanya sangat tegas. Aku menantikan pertempuran kedua denganmu. Terakhir kali, saya mengikat tangan dan kaki saya sendiri. Sekarang, tidak ada lagi pengekangan. Aku akan menggunakan teknik naga perebutan Peng tertinggi untuk mencabik-cabikmu. Niat membunuh Raja Peng kecil membumbung tinggi ke langit. Kakak Peng, ayo kita minum. Hari ini, jangan bicara tentang besok. Yevan mengusap dagunya dan tersenyum. Kemudian, dia berjalan ke ruang makan fantasi. Ye kecil, biara Miaoyu mengundangmu lagi. Tufei terkejut di ruang makan fantasi. Aku ingat kita pernah kesana beberapa kali, kan? Li Hei Sui tertawa jahat. Tentu saja, An Miaoyu sedang mencari suami. Yevan kecil punya kesempatan. Benarkah? Tufei melongo, berteriak dengan aneh. Yevan, aku ingin bertarung denganmu. Jangan dengarkan dia, Yevan menggelengkan kepalanya. Li Hei Sui berkata, terakhir kali, Yevan tidak terpilih. An Miaoyu menyerahkannya. Kali ini, ini berbeda. Dia memiliki Raja Ilahi yang tak tertandingi untuk mendukungnya. Jika dia mematahkan kutukannya, dia bisa menantang Raja Agung di masa depan. Dia akan memiliki keunggulan dibandingkan para putra suci. Jika dia memasuki empat domain rahasia ekstrim, tidak diragukan lagi, An Miaoyu akan memilih Yevan. Yevan, aku ingin mempertaruhkan nyawaku melawanmu. Tufi berteriak terus-menerus. Bagaimanapun, saya pikir An Miaoyu telah menemukan Raja Muda yang kuat. Yevan akan memiliki banyak persaingan, kata Li Hei Sui. Kalian berdua harus mengatakan sesuatu yang berguna. Saya sedang berpikir untuk menerobos. Saya yakin akan ada badai. Itu tidak akan damai. Yevan berpikir. Pada hari ke-9, Raja Ilahi yang tak tertandingi kembali ke kota Ilahi. Setelah Raja Ilahi berjubah putih pergi selama sembilan hari, banyak rumor menyebar di tanah gurun timur. Banyak orang telah melihat sosoknya yang kesepian. Selama sembilan hari terakhir, dia telah membawa mayat periawan berawan dari satu tempat ke tempat lain, yang semuanya adalah tempat yang pernah mereka kunjungi bersama di masa lalu. Raja Ilahi yang tak tertandingi mengunjungi kembali tempat lamanya untuk menghidupkan kembali kenangan masa lalu yang menyentuh. Sayangnya, dia telah tiada. Hanya Raja Ilahi yang sedih. Pada hari kembalinya Raja Ilahi, seluruh kota kuno terguncang. Semua orang menunggu fisik suci untuk menerobos. Tanah suci di tanah gurun timur memberikan perhatian khusus padanya. Mata semua orang terfokus pada tempat ini, mengawasi dari jauh. Empat dinasti abadi di dataran tengah dan ratusan sekte telah mengirim orang untuk menyaksikan upacara tersebut. N. Chapter 404 Perkawinan Kembalinya Raja Ilahi menyebabkan keributan besar. Banyak faksi besar yang memperhatikannya. Semua orang di dunia menyaksikan dari jauh. Bisa dikatakan bahwa semua mata tertuju pada tempat ini. Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak peristiwa besar seperti itu terjadi. Kemajuan seseorang dalam kultifasi akan menarik perhatian dunia dan menjadi fokus semua orang. Para orang suci dan orang suci merasa aneh. Mereka semua adalah putra dan putri surgawi yang membanggakan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang-bintang di sekitar bulan. Namun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ye Fan yang dapat mengguncang dunia. Itu hanya menerobos keempat ekstremitas. Saya sudah berhasil lima tahun yang lalu. Dengan perlindungan seorang Raja Ilahi tertinggi, perlakuannya memang berbeda. Semua orang harus memperhatikannya. Menurut saya, dia mungkin tidak akan berhasil. Jika dia gagal, mari kita lihat bagaimana dia menghadapinya. Itu akan menjadi kemunduran besar. Ada berbagai macam orang. Karena banyak faksi besar yang mencoba menjerat Ye Fan, jelas ada beberapa orang yang berbicara di belakangnya dan memfitnahnya. Orang-orang dari klan teknik kuno adalah yang paling marah. Dengan dukungan dari Raja Ilahi tertinggi, mereka tidak akan pernah mendapatkan buku asal-usul surgawi dalam hidup mereka. Hal ini membuat mereka dipenuhi dengan kebencian. Ye Fan harus memiliki banyak musuh pada saat ini. Orang-orang seperti Li Yishui, Wu Ziming, dan Li Chongtian jelas tidak ingin dia menerobos. Mereka juga mengejeknya di belakangnya. Bahkan jika dia berhasil menerobos, bisakah dia mengalahkan Raja Peng kecil bersayap emas? Bisakah dia mengalahkan orang suci Yao Guang, kebanggaan generasi ini? Mungkin dia akan dipukuli sampai mati begitu dia memasuki empat ekstremitas. Itu benar. Tokoh-tokoh top dari generasi muda telah berlatih di alam rahasia empat ekstremitas selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Mungkin dia akan ditekan oleh Xia Jiu Yu pada hari pertama dan dijadikan obat. Jika itu masalahnya, Raja Ilahi akan kehilangan muka. Semua orang memperhatikan situasi di kota dewa. Orang-orang dari Tanah Tandus Timur dan Dataran Tengah semuanya datang ke kota hanya untuk menyaksikan fisik Ilahi membuat terobosan. Semua orang menunggu saat itu. Namun, Raja Ilahi tidak mengatakan apa-apa setelah dia kembali. Dia tidak menyebarkan berita sama sekali. Hal ini membuat banyak kultifator curiga. Pernikahan. Klan Huang Tian, klan Feng, adalah klan yang sangat kuno di negeri ini. Bahkan jika itu bukan nama tertua di Tanah Tandus Timur, itu hampir sama. Salah satu mutiara dari klan mereka akan bertunangan dengan Ye Fan. Ketika berita ini tersebar, semua orang terkejut. Banyak pembudidaya tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Saat Ye Fan hendak membuat terobosan, hal seperti ini benar-benar terjadi. Ini melebihi harapan semua orang. Ye Fan. Ini adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki semua orang. Mereka tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Itu benar-benar mengejutkan. Astaga, itu adalah putri klan angin yang paling berharga. Ini terlalu mendadak. Kenapa bisa seperti ini? Dia adalah cucu dari penguasa suci angin. Dia sangat dicintai dan sangat cantik. Mengesampingkan tanah suci, bahkan kerajaan abadi di dataran tengah telah mengirim orang untuk melamar. Mutiara klan angin akan menikah dengan fisik ilahi. Ini benar-benar mengejutkan. Saya percaya bahwa banyak orang di generasi muda akan mengutuk. Saya khawatir banyak orang ingin membunuh tubuh suci. Mutiara klan Feng bukanlah orang biasa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Hari itu, berita menyebar kemana-mana. Seluruh dunia terkejut. Tidak ada yang menyangka kejadian yang begitu tiba-tiba terjadi. Sebagai salah satu titik fokus, Ye Fan juga tercengang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia tidak pernah menerima kabar dari klan Feng. Dia pikir itu hanya rumor. Namun, Dewa Jiang muncul segera setelah itu dan mengatakan kepadanya bahwa rumor itu tidak berdasar. Ye Fan membatu di tempat. Dia merasa sulit untuk percaya. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Itu belum dikonfirmasi. Dalam beberapa hari ke depan, klan Feng akan datang menemuimu. Saya harap Anda bisa menarik perhatian mereka. Raja Ilahi, mengapa seperti ini? Ye Fan bingung. Yang lain tidak tahu, tapi kau dan aku tahu. Kamu bisa dianggap setengah muridku. Raja Ilahi tidak banyak bicara, tapi itu cukup bagi Ye Fan untuk memahami makna yang tersembunyi. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah pernikahan antara klan Jiang dan klan Feng. Pada saat yang sama, itu adalah bentuk perlindungan dari Raja Ilahi untuk Ye Fan. Itu bisa melindungi hidupnya. Hati Ye Fan bergetar. Apakah Raja Ilahi benar-benar akan segera mati? Selain itu, jika dua tanah suci terhubung melalui pernikahan, apa yang akan dipikirkan oleh tanah suci lainnya? Di masa lalu, telah terjadi perang besar karena ini. Banyak warisan tertinggi selalu berhati-hati. Kali ini, klan Jiang berada dalam situasi yang buruk. Raja Ilahi telah bangkit kembali, dan banyak tokoh tingkat dewa suci datang. Itu jelas melibatkan beberapa tanah suci. Mereka perlu memecahkan kebuntuan. Tidak perlu menjelaskan hal ini secara rincin. Pertunangan antara Ye Fan dan mutiara klan Feng melibatkan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang normal. Tidak banyak orang yang tahu apakah itu kompromi atau aliansi sejati. Jelas, keberadaan Raja Ilahi adalah pencegah yang hebat. Dia adalah alasan langsung untuk ini. Jika tidak, itu tidak mungkin terjadi. Ye Fan tidak bisa benar-benar memahami hubungan yang rumit antara tanah suci, tapi dia tahu bahwa Raja Ilahi Jiang tidak akan menyakitinya. Jarang sekali kekuatan tertinggi terhubung melalui pernikahan. Kali ini, itu dilakukan secara tidak langsung melalui dia. Sama sekali tidak ada masalah dengan tubuhmu. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Secara logika, kamu seharusnya bisa masuk ke dalam alam rahasia empat ekstrim. Tapi dunia ini telah berubah. Penuh dengan ketidakpastian. Anda harus mempertimbangkan segala macam kemungkinan. Jika Anda benar-benar gagal, bahkan jika saya tidak ada di sini, dengan klan Jiang dan klan Feng di sini, hidup Anda tidak akan berada dalam bahaya. Raja Ilahi Ye Fan terkejut. Raja Ilahi yang kesepian ini telah membantunya. Dia tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi pada Raja Ilahi. Saya memiliki benih obat dewa. Anda akan baik-baik saja. Obat dewa hampir punah. Setiap batangnya unik dan bisa dipanen sampai matang. Jika akarnya dihancurkan seperti ini, itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Tubuh Ilahi dapat dilihat setiap 10.000 tahun sekali, dan obat Ilahi Kilin adalah satu-satunya di dunia. Itu bahkan lebih berharga dariku. Raja Ilahi menertawakan dirinya sendiri. Obat dewa abadi digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Raja Ilahi, Anda tidak perlu berpikir seperti ini. Saya bukan orang yang tidak fleksibel. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya memahami situasi saya sendiri. Selain itu, aku tidak akan mati dengan mudah. Meskipun dia berkata begitu, dia batuk darah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Yevan tetap diam. Dia tahu dia tidak bisa mengubah pikiran Raja Ilahi. Selain itu, kematian Rosy Cloud yang menyedihkan adalah pukulan besar bagi Raja Ilahi. Mungkin, itu adalah tantangan baginya. Orang lain tidak tahu apakah dia tidak ingin hidup sendiri atau sesuatu yang lain. Ternyata tidak ada pernikahan. Itu hanya rumor. Aku sudah bilang. Bagaimana mungkin mutiara tak tertandingi dari klan Feng menikahi tubuh suci dengan masa depan yang tidak pasti. Putri paling berharga dari klan Feng adalah anugerah dari surga. Dia tak tertandingi dan bisa menggulingkan kota. Apa identitasnya? Pernikahan ini tidak akan pernah berhasil. Kehidupan Raja Ilahi yang tak tertandingi pada akhirnya akan habis. Kondisinya tidak baik. Dia tidak bisa melindungi tubuh suci untuk waktu yang lama. Klan Feng tidak akan menikahi mutiara yang tak tertandingi. Banyak orang berkomentar seperti itu setelah mereka mengetahui detailnya. Ye kecil, apakah menurutmu itu akan berhasil? Jika dia benar-benar bertunangan dengan putri klan Feng, bahkan jika sesuatu terjadi pada Raja Ilahi, Anda tidak perlu khawatir lagi, kata Tu Fei. Li Hei Sui juga mengangguk. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan langkah. Dunia ini sangat realistis. Sebelum pertumbuhan sendiri, seseorang harus bergantung pada bantuan eksternal. Segera, semua jenis rumor muncul. Jiang Yun juga mencari klan Ji, tapi dia dengan bijaksana ditolak. Penguasa suci klan Ji segera menangkap bulan kecil dari klan Ji dan melindunginya di dalam klan, takut Raja Ilahi secara pribadi akan muncul. Ada juga rumor bahwa Raja Ilahi berjubah putih telah mengunjungi tanah suci rumah ungu dan menyatakan keinginannya untuk membesarkan embryo dao tubuh suci conate. Pemimpin Sein Mansion ungu terkejut. Meskipun dia takut, dia tidak setuju. Dua hari kemudian, klan Feng muncul di kota suci. Berita itu bocor dan menyebabkan kegemparan besar. Kamu adalah tubuh suci itu. Mengapa Anda ingin menikahi saudara perempuan saya? Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun tertawa dingin. Ye Fan tidak menyangka klan Feng akan datang begitu cepat dan dengan niat yang begitu buruk. Pada saat ini, dia berada di Menara Abadi Pemabuk, dan pihak lain telah datang langsung kepadanya. Menara Drunken Immortal terletak di awan dan memiliki ruangnya sendiri. Itu sangat luas dan memiliki empat pemandangan taman, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada saat ini, Ye Fan, Li Hei Sui, Tu Fei, dan yang lainnya berada di taman musim gugur. Ada banyak istana dan taman, dan semua jenis buah-buahan harum di akhir musim gugur. Ye Fan meletakkan cangkir anggurnya dan berdiri dari balik meja batu. Dia melirik pemuda itu dan berkata, kamu bisa mengatakan itu pada pemimpin santomu. Kamu bisa menjaga ketenanganmu. Ye, aku memperingatkanmu. Jangan berangan-angan. Bahkan jika Raja Ilahi yang tak tertandingi datang, adikku tidak akan menikahimu. Nada bicara pemuda berjubah ungu itu agresif, matanya menghina. Tu Fei dan Li Hei Sui berdiri. Raja Hitam juga bergerak, siap untuk memarahinya. Nada bicara pemuda ini tak tertahankan. Ye Fan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Dia tidak marah. Justru sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya tidak punya pikiran. Namun, jika pemimpin suci klan Feng ingin menikahi adikmu, aku tidak punya pilihan lain. Anda telah menemukan orang yang salah. Pemuda berjubah ungu itu bernama Feng Lai. Dia memandang yang lain dengan jijik dan berkata, pemimpin suci klan saya tidak membutuhkan pendapat Anda. Saya hanya ingin Anda mengumumkan kepada publik bahwa Anda tidak pantas mendapatkan saudara perempuan saya. Fisik suci pada tingkat penyelesaian dapat melawan Kaisar Agung. Klan Fengmu terlalu sombong. Tu Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Fisik suci pada tingkat penyelesaian. Apakah menurutmu dia bisa mencapai alam itu? Bermimpilah. Feng Lai mencibir terus-menerus. Li Hei Sui mencibir. Sepertinya klan Feng telah memanjakanmu sampai busuk. Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki murid sepertimu. Aku di sini untuk memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua darimu. Hanya dengan kalian. Pemuda berjubah ungu, Feng Lai, mencibir. Beraninya kau. Namun, pada saat ini, lebih dari 10 pemuda keluar dari istana satu persatu, datang ke taman. Ternyata, identitas mereka tidak biasa. Berdiri di depan Feng Lai, mereka dengan dingin menyapu mata mereka melalui Ye Fan dan Li Hei Sui. Pertengkaran di daerah ini telah membuat banyak istana waspada. Banyak orang keluar, melihat keributan itu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ye Fan, dan kemudian menyadari bahwa dia berasal dari klan angin, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, mereka semua bergegas, segera mengepung taman. Feng Lai sangat sombong. Adikku adalah karakter yang luar biasa dari generasi ini. Bahkan Raja Peng sayap emas kecil hanya bisa melawannya sampai imbang. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Sepupu saya sangat berbakat. Ketika dia berusia 13 tahun, dia telah menciptakan teknik dewa. Apalagi fakta bahwa Anda tidak dapat memasuki empat domain rahasia ekstrim, apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda bisa. Kata pria lain. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah putra suci Yao Guang? Tu Fei tidak bisa berkata-kata. Dia bergumam, mertuamu bukan orang baik. Apakah mereka mengujimu atau mempermalukanmu? Situasinya sama sekali tidak baik. Apa yang harus kita lakukan dengan Ye kecil? Li Hei Sui merendahkan suaranya. Ye Fan mencibir, apalagi yang bisa kita lakukan. Menekan mereka yang harus ditekan. Kalahkan mereka yang harus dipukuli. N. Chapter 405 Bantuan Terobosan. Ye Fan mencibir, apalagi yang bisa kita lakukan. Menekan mereka yang harus ditekan dan memukuli mereka yang harus dipukuli. Tu Fei tercengang. Orang-orang ini bisa jadi adalah calon mertua Ye Fan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan ingin menaklukkan mereka. Itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu katakan? Anda ingin menaklukkan kami? Kamu bicara besar. Pemuda berpakaian ungu, Feng Lai, mencibir. Dia adalah orang pertama yang mendekat. Para pemuda lain dari klan Feng mengikutinya. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Beberapa dari mereka telah memasuki empat alam rahasia ekstrim. Yang terlemah ada di langit keempat istana Dao. Bas. Cahaya ilahi melesat keluar dari mata Ye Fan. Dia mengulurkan tangan emas, menghadapi lebih dari selusin orang. Dia menekan mereka semua. Tangan emas itu memiliki pola Dao yang dalam dan rumit. Bu. Salah satu pria melangkah keluar dari kerumunan, menghadapi tangan emas besar Ye Fan. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dengan tubuh fisiknya, malah memegang tombak perang berwarna darah. Garis-garis cahaya berwarna darah melesat keluar, meretas ke bawah. Kaca. Tangan besar Ye Fan seperti batu giling emas, tak terhentikan. Tombak pertempuran berwarna darah itu hancur di bawahnya, patah inci demi inci. Seratus pemurnian emas ilahi berubah menjadi bubuk, berdesir saat jatuh. Ini. Semua orang menarik napas dingin. Pria itu berubah warna. Dia hendak terbang mundur. Namun, Ye Fan tidak memberinya kesempatan. Tangan emasnya turun dan meraih pria itu. Dia tidak bisa digoyahkan. Bu. Ye Fan menyegelnya dan melemparkannya ke tanah. Dia bahkan tidak menatapnya dan terus memindai pria dan wanita lainnya. Kamu punya nyali besar. Kamu berani menyakiti sepupu wanita kami. Jangan pernah berpikir tentang pernikahan. Seorang gadis cantik memarahinya. Kenapa aku tidak berani? Aku akan menaklukkan kalian semua bersama-sama. Ye Fan tidak tergerak. Dia melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk meraih gadis itu. Kamu berani bersikap kasar padaku. Apa kau tahu siapa aku? Aku dibesarkan dengan Lady Win Phoenix. Gadis cantik itu berteriak. Sebuah cermin kuno muncul di tangannya, memancarkan sekumpulan cahaya ilahi yang menyilaukan. Win Phoenix adalah mutiara tak tertandingi dari klan Feng. Jika orang lain yang memiliki nama seperti itu, kemungkinan besar mereka akan ditertawakan, tapi putri jenius dari klan Feng ini layak mendapatkan nama itu. Kamu hanya seorang pelayan, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Bang, tangan emasnya yang besar turun dan meraih gadis itu. Dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan untuk kaum hawa. Dia segera menyegel gadis itu dan melemparkannya ke tanah. Boom. Tiba-tiba, suara drum terdengar. Itu tidak terlalu keras, tapi itu menyebabkan tubuh Yevan bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah dengan telentang. Dia merasa pusing. Senjata yang menjalin tatanan langit dan bumi. Sebenarnya ada seseorang di antara mereka yang memegang senjata sekuat itu. Ketika drum turun, itu seperti suara ilahi dari era purba, menembus ke dalam tulang-tulang seseorang, tubuh dan jiwa secara bersamaan menjadi mati rasa. Boom. Yevan berteriak dan melambaikan tangan emasnya ke depan. Dia tidak ingin menjadi pasif, jadi dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas maju. Boom. Suara drum kedua terdengar. Itu seperti suara ilahi penciptaan, dan seluruh taman diam-diam hancur. Semua jenis pohon dan pavilion yang bagus dilenyapkan menjadi abu. Ada banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya. Ekspresi mereka semua berubah ketika mereka melihat ini. Mereka mundur pada saat yang sama dan dengan cepat menghindar karena takut terjebak di dalamnya. Bahkan orang-orang lain dari klan Feng telah mundur jauh. Hanya ada seorang pria berpakaian merah yang tersisa di medan perang. Di depannya ada sebuah drum kulit berwarna ungu yang sepertinya terbuat dari kulit kilin. Sisik-sisik ungu di atasnya berkedip-kedip. Kamu sedang merayu kematian. Ketika dia melihat Yevan menerkam, dia mengungkapkan senyum dingin dan dengan paksa memukul drum dengan stick drum ungu di tangannya. Boom. Suara drum ketiga sepertinya membelah langit dan bumi, meruntuhkan kehampaan. Awan bergulung-gulung, petir berkelindan, dan cahaya ungu menyerbu langit, menenggelamkan tempat ini. Petir ungu melesat keluar dari drum kilin di mana-mana. Itu seperti matahari ungu yang menggantung di langit, memancarkan cahaya tanpa batas. Menembus kehampaan dan menyapu ke segala arah. Senjata ampuh semacam ini yang menjalin dao dan prinsip-prinsip memang sangat menakutkan. Itu cukup untuk membunuh seorang kultifator dari empat alam mistik ekstrim. Senjata itu mengandung hukum alam langit dan bumi dan membentuk bagian dari kekuatan dao yang agung. Weng. Kekosongan itu bergetar. Yevan bergegas maju dengan mematikan. Petir ungu tidak bisa menghentikannya, karena dia juga memiliki senjata yang kuat di tangannya. Pa. Yevan tidak memberikan pukulan mematikan. Dia menggunakan cakram berlian untuk melindungi dirinya sendiri dan mengirimnya terbang dengan telapak tangan emas. Orang ini mendarat dengan keras di tanah dan tidak bisa bergerak lagi. Swosh. Cahaya berkedip-kedip. Yevan menyimpan genderang ilahi kilin, mengambilnya untuk dirinya sendiri. Senjata jenis ini sangat berharga dan jarang terlihat. Sulit bahkan bagi para tetua tertinggi di tanah suci untuk menyempurnakannya. Kamu benar-benar berani, bahkan berani mencuri senjata ampuh klan Fengku. Ekspresi pemuda berpakaian ungu Feng Lai berubah. Aku bahkan akan menekan orang, apalagi senjata. Kamu harus ikut juga. Yevan mengulurkan tangan emas besar dan meraih ke arah kerumunan. Swish. Desir. Feng Lai memegang spanduk tulang putih di tangannya. Dia melambaikannya ke arah Yevan dan berkata, jangan pernah berpikir untuk memasuki empat alam rahasia ekstrim. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak akan berhasil. Jangan punya hayalan tentang adikku. Itu adalah senjata ampuh lainnya dengan pola bawaan. Yevan berubah warna. Anak-anak muda itu tidak mungkin memiliki senjata seperti itu. Apakah pendahulu klan Feng meminta mereka untuk melakukannya? Pikirannya bergerak seperti kilat dan dia menjadi tenang dengan cepat. Kamu tidak pantas mendapatkan adikku. Hari ini, aku akan menghancurkan egomu. Feng Lai memegang spanduk tulang putih dan melambaikannya. Uluhan ribu cahaya pedang melesat. Mereka tidak melukai tubuh, hanya kesadaran jiwa. Pada saat yang sama, seorang pria muda keluar. Dia mengenakan pakaian putih dan membantu Feng Lai mengibarkan spanduk tulang putih. Itu adalah senjata ampuh dari klan Feng. Tu Fei dan Li Heizhui ketakutan. Mereka berubah warna. Yevan tidak keberatan. Dia memegang cakram berlian di tangan kirinya dan cambuk pemukul dewa di tangan kanannya. Dia mematahkan puluhan ribu cahaya pedang dan melangkah maju. Boom! Spanduk tulang putih bergetar, dan diagram dao terbang keluar. Itu menuki ke bawah seperti tentara yang berlari kencang yang ingin menghancurkannya. Dang! Yevan menjabat tangannya dan melemparkan cakram berlian ke diagram dao. Keduanya bertabrakan dengan keras dan melepaskan puluhan ribu kilatan petir. Meskipun pria berjubah putih itu adalah seorang kultifator di langit kedua dari empat domain rahasia ekstrim, dia tidak memiliki kekuatan dewa yang cukup untuk mengendalikan spanduk ini. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Boom! Kekosongan berguncang. Cakram dewa berubah menjadi seukuran batu giling dan membeku di udara. Cahaya peraknya sangat menyilaukan. Itu berubah menjadi sebuah cincin dan berubah menjadi sebuah lubang hitam yang menelan segalanya. Itu seperti lubang hitam sungguhan di bidang bintang tak terbatas yang menelan dunia. Batu-batu aneh, jembatan, dan pavilion di taman semuanya runtuh dan mengalir ke langit seperti sungai. Tidak peduli apapun itu, begitu mendekati tempat itu, ia dihancurkan oleh lubang hitam dan berubah menjadi abu. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Pof! Pria berjubah putih itu memuntahkan seteguk darah. Kekuatan dewanya tidak mencukupi, dan panji-panji tulang putih itu terbang dari tangannya. Itu bergegas menuju cakram berlian dan akan ditelan olehnya. Ye Fan melambaikan lengan bajunya, dan dengan satu gerakan, dia menyimpan senjata itu ke dalam tubuhnya sendiri. Peng! Ye Fan mengirim pria berjubah putih itu terbang dengan sebuah tamparan. Dia kemudian meraih pemuda berpakaian ungu, Feng Lai, dan menariknya seperti anak ayam. Kamu berani melakukan ini padaku. Feng Lai meraung. Pa! Ye Fan langsung menghadiahinya dengan tamparan emas, menamparnya sampai semua sendi di tubuhnya bergerit. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Di langit, lubang hitam yang dibentuk oleh cakram berlian berkembang dan menyedot para pemuda dan pemudi lainnya. Jika bukan karena Ye Fan menunjukkan belas kasihan, mereka semua akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Ye kecil, tenanglah. Belum lagi kekuatan klan Feng, kamu tidak boleh bertindak gegabu karena pernikahan antara kamu dan mereka, saran Li Hei Sui. Saya pikir klan Feng sedang mengujimu, kata Tufei diam-diam. Dia berpikir bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka sedang menyelidikinya. Mereka telah mendengar Ye Fan berbicara tentang detail pernikahan ini. Klan Feng tidak setuju. Mereka ingin memasuki kota dewa untuk melihat Ye Fan terlebih dahulu. Apakah saya tidak sedang diuji? Ye Fan tersenyum dan mengirim pesan. Kemudian, dia menendang Feng Lai dengan gila. Pemuda berpakaian ungu di langit kelima istana dao menjerit kesakitan. Air mata hampir mengalir di pipinya. Ye, tunggu saja. Jangan pernah berpikir untuk menikahi adikku. Beraninya kau melakukan ini padaku. Teriaknya marah. Ye kecil, jangan pukul dia. Dia mungkin calon kakak iparmu. Sepertinya dia sedang menguji pikiranmu. Memukulnya hanyalah hal yang sekunder. Tu Fei dan Li Hei Sui bergegas menghentikannya. Ye, aku akan mengingatmu. Baru saja, kamu memukulku. Pemuda berpakaian ungu, Feng Lai, mengertakan gigi, jengkel. Di kejauhan, banyak pembudidaya datang untuk menonton. Mereka semua tercengang. Ye Fan akan bertunangan dengan mutiara klan Feng, tapi dia telah mengalahkan saudaranya. Ini. Semua orang terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa hubungan di antara mereka? Ini terlalu aneh. Guk, apa kau mau menjadi hewan peliharaan manusia? Anjing hitam besar itu menatap orang-orang ini, matanya bersinar. Sialan, anjing sialan ini. Semua orang sangat marah. Little Ye, bagaimana Anda berencana untuk mengakhiri ini? Tu Fei bertanya dengan suara rendah. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita harus memukul dan menekan? Saat Ye Fan mengatakan ini, dia mengeluarkan drum kilin. Dia akan menggunakannya untuk menekan semua orang. Harta karun dengan pola bawaan semuanya memiliki ruang di dalamnya. Itu sudah cukup untuk menyegel mereka. Kamu ingin menekan mereka? Li Hei Sui melongo, menjatuhkan rahangnya. Ye Fan, jangan berani-berani. Lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi berteriak. Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah saudara kandung Win Phoenix. Kamu berani menindasku? Pemuda berpakaian ungu? Feng Lai, bingung. Kenapa aku tidak berani? Ye Fan tidak keberatan. Suara drum terdengar, menyedot semua orang, menekan mereka di dalam. Aku pusing. Ye kecil, kamu. Kamu benar-benar menekan kakak iparmu. Li Hei Sui dan Tufei tidak tahu harus berkata apa padanya. Dari kejauhan, orang-orang melongo dan menjatuhkan rahang mereka. Dia terlalu kuat. Sebelum pertunangan, dia telah menekan saudara laki-laki kandung gadis itu dan sepupunya. Apa yang sedang terjadi? Oh, dewa. Fisik Sein ini terlalu kuat. Dia tidak peduli tentang apapun dan menekan mereka semua. Itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang bingung. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Mereka mulai berdiskusi. Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Setelah mengetahui identitas mereka, dia seharusnya menunjukkan belas kasihan. Dia, membuat suku Feng muntah darah. Aku yakin. Aku benar-benar yakin. Aku belum pernah melihat orang yang begitu galak. Apakah kau masih mau menikah dengan suku Feng? Penginapan abadi pemabuk bukanlah tempat biasa. Itu adalah milik keluarga emas di dataran utara. Mereka tidak mengizinkan orang untuk bertarung. Namun, taman di sini telah dihancurkan, dan tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Rupanya, seseorang telah memperingatkan mereka. Tentu saja, kita akan kembali. Ye Fan pergi duluan. Aku bertanya padamu bagaimana kamu akan menjelaskan pada suku Feng. Berita tentang kepergian kelompok Ye Fan menyebar dengan cepat ke seluruh kota ilahi. Banyak orang melongo dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Saya pikir pernikahan kali ini tidak ada harapan. Suku Feng baru saja memasuki kota dan dia telah memberi mereka hadiah yang begitu besar. Banyak orang berdiskusi. Kebanyakan dari mereka mengira pernikahan itu akan gagal. Keluarga bangsawan teknik asli dan Li Yishui sedang menertawakan. Tidak lama setelah Ye Fan kembali ke kediamannya, Raja Dewa memanggilnya. Suku Feng ingin bertemu dengannya. Ye kecil, semoga berhasil. Tu Fei dan Li Heishui menyeringai jahat. Empat orang tua dari suku Feng datang ke Aula. Mereka telah kembali ke keadaan alami mereka. Mereka tidak terlihat istimewa. Mereka sama seperti orang tua biasa di dunia fana. Nah, kamu benar-benar sombong. Kamu tahu identitas mereka, tapi kamu masih menundukkan mereka. Apa yang kamu inginkan? Teriak seorang pria tua. Saya pikir mereka sudah melewati batas. Daripada membiarkan mereka menderita kerugian besar di masa depan, lebih baik saya memberi mereka pelajaran sekarang, jawab Ye Fan dengan tenang. Orang tua yang lain tersenyum. Lupakan saja. Tidak perlu dipedulikan. Anak ini menarik. Di luar perkiraan saya bahwa dia berani melakukan itu. Cepat lepaskan mereka, kata Jiang Yun dari samping. Tentu saja, Ye Fan mengerti situasinya. Ini bukan waktunya untuk menjadi agresif. Dia mematuhi perintah itu, melepaskan lebih dari 10 orang dari Kilindrum dan mengembalikan spanduk tulang putih. Ye Fan. Feng Lai berteriak dan hendak melompati dia. Seorang lelaki tua dari klan Feng berteriak dengan dingin. Dia segera berhenti dan dengan marah berjalan kembali. Pergi ke ruang belakang. Raja Dewa dan Tuan Suci dari suku Feng ingin bertemu denganmu, kata Jiang Yun pada Ye Fan. Di aula lain, Raja Dewa yang tak tertandingi sedang duduk bersilah. Rambutnya seputih salju, dan wajahnya seperti batu giyok. Kulitnya normal, dan tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengannya. Mereka tidak tahu kondisi aslinya. Seorang pria parubaya dengan rambut hitam berantakan duduk di sana. Matanya jernih, dan tubuhnya mengesankan. Dia duduk di sana dengan aura yang mengesankan. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang pria dengan posisi tinggi. Buatlah kidarahmu mendidih. Lepaskan semua esensi yang kuat untuk dilihat oleh Tuan Suci dari suku Feng, kata Raja Dewa dengan lembut. Ye Fan menurut, tidak menahan diri sama sekali. Dalam sekejap, kidarahnya melesat ke langit seperti naga sungguhan yang hidup kembali. Vitalitas yang kuat bahkan mengejutkan Tuan Suci dari suku Feng, yang terus mengangguk. Boom! Aura Ye Fan terus meningkat. Esensi di sekujur tubuhnya berubah menjadi pilar udara berbentuk naga. Itu menembus aula dan melesat ke langit seperti lautan yang bergelombang. Semua pembudidaya di area ini terkejut. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat ke arah itu. Segera, berita menyebar bahwa Tuan Suci dari suku Feng sangat puas dengan Ye Fan. Banyak orang di kota yang bersiap untuk menonton lelucon tercengang dan bingung. Apakah perlu untuk mengatakannya? Penguasa Suci dari suku Feng pasti sudah melihat bahwa Ye Fan bisa masuk ke alam rahasia. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan tubuh Suci orang-orang dahulu. Banyak orang mengerti dan menyimpulkan kebenarannya. Kota Suci terguncang hari itu. Setelah Ye Fan meninggalkan Aula, dia langsung menuju ke Menara Harta Karun Celesti Alfei. Dia menemukan Yao Yue Kong dan memintanya untuk mengawasi dan mengumpulkan semua jenis kulit batu asal ilahi. Ketika dia pergi, Li Hei Sui bingung dan bertanya, Ye Fan, apa yang kamu rencanakan? Kamu akan menerobos. Mengapa kamu melakukan hal-hal ini? Karena saya khawatir akan kegagalan. Kali ini, aku harus masuk ke alam rahasia empat tingkat tidak peduli apapun yang terjadi. Ye Fan tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Ini akan baik-baik saja. Kamu terlalu banyak berpikir. Tu Fei tersenyum. Bahkan jika 5 juta kilogram Soski tidak dapat membantu saya masuk ke empat tingkat, saya akan menemukan cara lain untuk melakukannya. Kali ini, saya harus berhasil. Mata Ye Fan dipenuhi dengan tekat. Pada hari ini, penguasa suci dari suku Feng membuat keputusan untuk memberi Ye Fan 1 juta kilogram sumber ki untuk membantunya masuk ke alam rahasia empat tingkat. Segera setelah berita itu keluar, wilayah Tandus Timur terguncang. Jelas bahwa penguasa suci dari suku Feng melihat Ye Fan sebagai calon menantunya. Dia percaya bahwa Ye Fan dapat masuk ke alam rahasia empat tingkat dan ingin mengikatnya ke kereta kuno suku Feng. Apakah tubuh suci orang-orang dahulu akhirnya akan muncul kembali di dunia? Raja ilahi yang tak tertandingi akhirnya mengumumkan bahwa dia akan membiarkan Ye Fan memasuki kolam transformasi naga pada malam bulan Purnama berikutnya untuk menerobos rintangan pertama dari tubuh suci. Segera setelah berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Hari penembusan tubuh suci akhirnya tiba. Tanah suci di wilayah Tandus Timur, dinasti abadi di dataran tengah, dan ratusan sekte mengirim sekelompok ahli lainnya. Mereka sangat prihatin dengan terobosan tubuh suci dan ingin menyaksikan upacara tersebut.